Intro Hari ini kita akan melakukan rilis 4 kasus terkait dengan dokumentasi kendaraan bermotor di wilayah pati Seperti yang saya akan ketahui, di sebelah kanan kendaraan adalah kontainer yang digunakan sebagai sekarana kejahatan dan sekarang status quo ini sudah selesai karena juga terjadi oleh PKP Hasil pengembangan didapatkan informasi bahwa tanggal 19 Mei 2021 adanya kendaraan yang dicurigai di jidang ini Kemudian anggota reserse forest panti melakukan mengungkap kasus dan dilakukan penangkapan Benar adanya bahwa terdapat 57 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan mobil yang siap digunakan Hasil pengembangan yang kita dapatkan Koordinasi dengan pihak pelindung pelabuhan Tanjung Mas Setelah kita dapatkan kembali 11 kontainer kendaraan yang siap kirim Hasil pemeriksaan daripada para tersangka Ada 19 tersangka yang kita amantan Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah Menyelabung petugas mobil motor akan dikirim ke Kalimantan Tetapi setelah dilakukan cross-check bahwa ini akan dikirim di negara Timur Leste Dan ini sudah berlangsung sampai 3 tahun kegiatan berlangsung ini Penyidik telah mengajarkan identifikasi kendaraan Bahwa kendaraan kebanyakan dilakukan di PKP ini Bahwa semuanya dalam kondisi beton Tidak ada dokumen satupun Para pelatih menggunakan modus operandi Dengan cara membeli secara online kepada masyarakat Dan membeli secara rental Kemudian mereka diprotoli disini Dimasukkan ke dalam kontainer Dan dilakukan peti kemas Untuk dikirim di Pelabuhan Tanjung Emas Dilengkapi dokumen dan dikirim ke negara Timur Leste Kemudian dari penyidik Sekarang sudah membuat berkas perkara Bahwa yang bersangkitan kita kenain pasal 481 dan 480 Terima kasih telah menonton!